Intro Yesen Pensil Wajah Indonesia Banjarmasin bersama sahabat difabel Banjarmasin memperingati hari disabilitas internasional di Lahan Rawa, Wetland Square Jalan Ayani, Pal 3 Banjarmasin Timur kemarian minggu 17 Desember 2023 dalam kegiatan digelar pula berbagai lomba yang diikuti kekanakan penyandang disabilitas di Banjarmasin Yayasan Pensil Wajah Indonesia Banjarmasin bersama sahabat difabel Banjarmasin memperingati hari disabilitas internasional di Lahan Rawa, Wetland Square Jalan Ahmad Ayani, Pal 3 Banjarmasin Timur kemarian minggu 17 Desember 2023 dalam kegiatan digelar berbagai lomba yang diikuti kekanakan penyandang disabilitas Banjarmasin oleh kota Banjarmasin di Penusina, Wetakuni Prima TV memadahkan lomba dance senam Wan Muwarnai ini memberikan kesempatan kepada bebuan penyandang disabilitas untuk bisa tampil di hadapan publik mereka tentunya karena terlepas dari peran kuitan nang tekun mendidik anak-anaknya sebagai generasi emas Banjarmasin Pertama kami yang pertama pemerintah kota mengucapkan setamat hari disabilitas internasional 2023 dan apresiasi yang selesai kepada teman-teman dari sahabat difabel Banjarmasin yang setiap tahun melaksanakan kegiatan seperti ini kegiatan TENSI Wajabatwa, kegiatan kita, penyandang disabilitas dan kegiatan lainnya adalah bagian dari disimisi pembangunan kota bahwa kota untuk semua, situ di kondol dan itu sudah kita ujikan dalam asli-asli pembangunan kemudian ajang seperti ini adalah ajang kesempatan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus khusus untuk bisa tampil juga karena mereka ini kan di sekolah luar biasa juga ada pembelajaran terus hasil-hasil itu bisa kita lihat di dalam penampilan tadi ada yang senang, ada yang dance kemudian juga ada yang mewarnai dan semua lainnya jadi untuk para orang tua hebat juga dengan tekun untuk mendirikan anak-anaknya kami support untuk sama-sama kita jadikan mereka sebagai generasi emas Kota Banjarmasin kita Ketua Umum Yayasan Pensil Wajah Indonesia Banjarmasin Hawa Ahda memadakan peringatan Hari Disabilitas Internasional dan rutin dirasanakan saban tahun ini dirangkai dengan lomba Menurut Hawa Ahda, kreativitas pembuhan penyandang disabilitas sudah seharusnya dipupuk dari sejak dini dengan harapan kedepannya bisa menjadi prestasi dan membanggakan Banwa Terus misalnya aksesnya dapat Terus misalnya kayak pendidikannya dapat Nah tahun ini kita fokus bagaimana teman-teman itu bisa mengembangkan apa namanya prestasinya itu tidak hanya sebatas circle kecilnya aja tapi luas gitu jadi kayak ibaratnya kan banyak nih teman-teman di FABOL yang nggak hanya kalau kita tahu misalnya dia cuma anggap misalnya dia netra cuman terbatas di bagian indra penglihatan tapi dia bisa kori atau kori Nah kita berfokus saat ini adalah bagaimana supaya teman-teman itu bisa mandiri dengan prestasinya dengan kreativitas dia untuk dirinya sendiri makanya itu kenapa di Mabarnati ngobrol bareng itu adalah teman-teman yang memang dia punya prestasi baik itu akademik ataupun non-akademik dimana mereka mengeluarkan hak-hak mereka sampai mereka bisa dia sampai mereka bisa dapat pekerjaan sampai mereka bisa prestasinya itu atau skillnya itu jadi apa namanya mandirinya mereka selamat menikmati